Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV di Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Bengkulu siapkan jadwal dan lokasi untuk pelaksanaan kampanye dengan metode rapat umum. Lokasi yang disiapkan nantinya untuk peserta pemilu menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat. Masa kampanye pemilihan umum tahun 2024 dengan metode rapat umum akan dimulai pada tanggal 21 Januari hingga 10 Februari mendatang. Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu bersama pemerintah daerah setempat telah menyiapkan sebanyak empat titik lokasi strategis untuk peserta pemilu melakukan kampanye dengan metode rapat umum. Empat titik lokasi yang disiapkan yakni lapangan bola pesantren Pancasila, lapangan bola Pantai Berkas, lapangan bola Padang Serai, dan lapangan Tugu Pasar Bengkulu. Komisioner KPU Kota Bengkulu Anggi Stepensen mengatakan kampanye dengan metode rapat umum memang harus dilakukan di tempat yang terbuka karena mengumpulkan banyak masa. Diharapkan kepada seluruh peserta pemilu saat ingin melakukan kampanye secara rapat umum agar dilakukan secara tertib, seperti memberikan surat pemberitahuan kepada pihak kepolisian. Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan.